Kementerian Kesehatan menjelaskan soal kriteria pasien suspek corona yang belum pasti positif terjangkit virus itu. Misalnya, kami hadirkan lebih jelasnya adalah orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini adalah semua orang atau WNI, warga negara asing dan juga warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Mereka ini masuk ke Indonesia, saudara, setelah sebelumnya berada di negara yang sudah diakini terjadi penularan virus corona antar manusia. Seperti kita tahu, ada beberapa negara yang pertama muncul, yaitu Tiongkok. Kemudian ada juga negara Korea Selatan, Italia, Iran, dan juga negara-negara lain yang sudah terjangkit virus corona. Dan, saudara, apabila dalam orang pemantauan itu sakit dengan gejala-gejala seperti sama dengan influenza, misalnya batuk, flu, demam, susak nafas, dan juga maka ia masuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan. Nah, saudara, pasien dalam pengawasan inilah yang harus mendapatkan penanganan lanjutan, harus dirawat. Nah, dan pasien dalam pengawasan ini tapi belum tentu suspek corona juga, saudara. Pasien dalam pengawasan ini bisa ditetapkan menjadi suspek corona jika punya riwayat kontak dengan orang positif corona atau kontak langsung. Kami hadirkan kembali, saudara, ini dia. Jika dalam pasien pengawasan orang dalam pemantauan ini mengalami gejala influenza sedang hingga berat, seperti batuk, flu, demam, ini bisa dikatakan pasien dalam pengawasan. Namun, belum tentu mereka bisa disebutkan sebagai suspek corona. Nah, ketika masuk dalam tahap suspek corona, ini berakibat dari jika dia punya riwayat kontak langsung dengan orang yang positif corona. Ini yang saat ini beberapa pasien dalam pengawasan dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan, baik di tingkat daerah ataupun juga di tingkat pusat.